Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Subotra Pemirsa kasus kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan Bali justru makin tinggi pada Senin 23 Agustus Jumlahnya ada di atas 65 orang Sementara itu jumlah kasus baru yang dilaporkan kembali mengalami penurunan Pada hari ini ada di bawah 450 orang Kabar baiknya angka kesembuhan harian masih bertambah 4 digit Jumlahnya lebih banyak dibanding kasus baru Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali jumlah kasus mencapai 434 orang Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 102.574 orang Tambahan korban jiwa COVID-19 mencapai 66 orang Sehingga kumulatifnya mencapai 3.181 atau 3,1 persen Pasien sembuh bertambah sebanyak 1.012 orang Total pasien sembuh mencapai 90.579 orang Sedangkan jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina Berjumlah 8.814 orang Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan di karantina di Bapelkesmas UPT Nyit Dahwisma Bima dan BPK Pering Data terakhir terkait bor rumah sakit terujukan pada 22 Agustus Bor isolasi terisi sebanyak 1.851 bed dari 2.699 bed Jumlah keterisian ini berkurang 131 bed dari sehari sebelumnya Sebanyak 1.982 bed Sedangkan konversi bed isolasi dibanding sehari sebelumnya berkurang 4 unit Bor ICU terisi sebanyak 235 bed dari 337 bed Keterisian ICU mengalami pengurangan 2 bed dari 237 bed sehari sebelumnya Balipos melaporkan Salam Indonesia Balipos melaporkan